Assalamualaikum mabro, semoga kabar kalian sehat dan juga diberi rezeki yang melimpah kita tahu bahwa kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang mempunyai keragaman baik warna kulit, bangsa, dan juga agamanya tentu maka dari itu butuh yang namanya toleransi cuman di negeri konohoks ini toleransi itu amat sangat agak gimana gitu ya ya kalau antar beragama mungkin masih mending gitu ya karena kondisinya itu, karena beda agama pasti beda keyakinan cuman disini, di kita ini, banyak sekali ketika sesama muslim justru toleransi itu setiap tisu mabro beda dikit saling bina, saling menyesatkan, gak sedikit juga saling mengkafirkan ataupun juga disebut intoleran bingung kan, kok kenapa sesama muslim bisa sampai kayak gitu ya, biar gak bingung juga, kita langsung bahas aja di obrolan kalau bingung check it out bro, kan kita di negeri ini lah ya banyak tuh kan, ya terkenal dengan benika tunggal ika lah kan beragam-beragam kan, ada suku, bangsa, budaya, agama, bahasa apalagi bahasa, apalagi bahasa tuh banyak banget kan hampir tiap provinsi beda bahasa kan, kadang kan di Sunda aja kan itu udah ada berapa gitu kan berapa, kan logatnya itu kan beda-beda juga gak sama semuanya Sunda kayak gitu kan oh udah yang kur, titik-titik antara Sunda Cianjur sama Sunda Pelabuhan beda kan sama Sunda, Bandung beda beda, jauh juga kan beda-beda kalau gak salah kan iya, jauh juga sama, beda-beda kayak, ya banyak lah gitu kan, kalau lagi bahasa cuman, disini kan, biasanya banyak, harusnya kan, tidak banyak, tidak sedikit lah maksudnya gak sedikit kan, ada antar yang dengan atas penama atau perbedaan kita kan yang saling hujat lah, atau saling merendahkan, atau saling menjelekan dan sebagainya kan padahal kan, ya kan itu suatu kewajaran lah, kita berbeda-beda kita memang ciptakan seperti itu, apalagi dengan kacamata seorang muslim kan bahwa memang ya, dalam Al-Quran sendiri kan, bahwa diciptakan kalau itu menciptakan berbeda-beda, berbeda-beda itu untuk saling mengenal kan nah, nah itu bro, justru yang, ya katanya lah ya, mungkin itu kan, masalah Tuhan Ransi mungkin ya, di kita itu ya, dimana sih, kita harus, kalau pengen bahas itu, kita kan harus runut dulu ke belakang gitu kan, dimana ya, kita tahu kalau apa namanya, ya kita batas dulu lah gitu ya kita itu seorang muslim, dimana ya, baiklah, ketika memang seorang muslim yang punya suatu permasalahan, problem, atau apapun itu gitu kan dalam kehidupannya memang kan, kita harus balikin lagi ke masalah akidah atau ke masalah keislamah, tanya keislamah simpelnya gitu kan dimana kan pasti, kalau kita runut semua masalah kehidupan kita itu pasti, kalau kita tarik semuanya, pasti bakal berujung ke akidah oh, jadi ujung-ujungnya keyakinan kita keyakinan kita, ya terusnya muslim, kalau agamalin ya gue kurang tahu juga mungkin hampir sama lah ya, mungkin gitu lah, ya pasti sama, mungkin sekarang kan agama itu kan bisa disebut way of life lah gitu kan iya, way of life terutama Islam gitu kan yang tadi lo bilang, ketika kita punya masalah, ya kita harus baik lagi tanya ya ke Allah dan Rasulunya gitu kan, dimana ya kita tahu lah, kita itu sebagai makhluk yang Allah ciptakan gitu kan tentu kita juga tahu lah gitu yang tadi kan beda warna kulit, beda ras, kemudian beda suku, bangsa dan lain-lain bahasa termasuk agama gitu kan apalagi di agama kan ya, mungkin kalau kita runut sempit lagi lah di negeri kita gitu kan memang dengan semboyan bina katungal ika itu gitu kan berbeda tapi satu itu kan gitu kan kalau kita runut lagi tanya dulu gitu kan kita yang tadi bahwa Al-Quran ya, apa ya di dalam Islam itu kan harus tanya lagi ke Islam jadi kita runut ya, apakah di dalam Quran atau di dalam hadis itu ada dibahas atau enggak gitu terkait masalahnya tenangkan tadi lo bilang bahwa Allah itu menciptakan kita itu kan berbeda-beda ada cowok, ada cewek, beda bangsa, beda bahasa dan beda-beda lainnya gitu kan yang emang ternyata kalau kita lihat ternyata di sana itu kan disebutin bahwa Allah bertujuan kita itu supaya kita saling mengenal bro bukan untuk saling bermusuhan, saling menjelekan atau lain-lain gitu kan ya, cuman balik lagi itu untuk saling mengenal bukan untuk saling bermusuhan atau saling mengejek atau saling mencumoh dan lain-lain gitu kan nah, di sana gitu kan harus kita garis bawahi itu untuk saling mengenal diterusannya lagi gitu kan sebenarnya di sini kita kan Allah itu enggak memandang karena hakikatnya kita itu sama kita itu makhluk atau kita itu ciptaan sama rata lah sama rata lah dari sudut pandang bahwa kita itu makhluk atau ciptaan yang diciptakan Allah yang membedakan itu adalah kemuliaan kita itu yang membedakan yang kita itu jadi mulia atau enggak dihadapan Allah itu adalah ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nah, sambung lagi ke yang tadi ya terkait masa toleransi ya, di Islam juga jelas ketika berbicara terkait toleransi antara berargama itu kan jelas di surat Al-Kafirul kan yang lakum dinukumu agamamu untukmu agamaku untukku ya, nah gue enggak bicara soal tafsir enggak bicara soal apa, kayak bahasa Arab dan yang lainnya gitu kan cuman ya kita ambil hikmah aja bahwa ya disana kalau enggak salah itu kan ketika ngomongin lakum dinukumu mulia dini itu jadi artinya kan agamamu untukmu agamamu untukku di sana jadi ya, yang gue ambil hikmahnya gitu kan itu udah cukup benar-benar toleran bro dalam artian ya dimana kita enggak apa ya enggak boleh saling menjatuhkan enggak boleh saling tadi ya mencomo menjeleka gitu kan yang justru kita itu ya kalau tarik lagi ke bahasa toleran yang dari Inggris kan tolerance itu kan artinya itu membiarkan terus dari KBBI itu juga membiarkan atau membolehkan mendiamkan terus dari segi bahasa Arab juga artinya itu kan toleransi itu menerima pandangan yang berbeda dengan pandangan yang kita miliki nah kalau dikaitkan ke masalah agama dan maksudnya gini lah ketika suatu agama punya ritual punya peribadahan ya itu tadi kita enggak boleh mengganggu agama mereka enggak boleh menyinggung agama mereka enggak boleh ganggu enggak boleh rusuh dalam ritual agama mereka ya emang enggak boleh jangan gitu jangan gitu jangan gitu ya kan ketika kita mengejek atau mencumuk agama lain atau Tuhan yang lain sama saja kita memancingkan kan mencela Allah itu sendiri kan soalnya kan ketika kita mencela Tuhan-Tuhan mereka menghina agama mereka pasti itu juga akan jadi pancingan dari mereka untuk menghina agama kita atau menghina Tuhan kita nah yang tadi kan menurut sini yang tadi terkait mas toleran itu ya sebenarnya dalam Islam itu simpel bro ketika toleransi antar beragama itu ya cukup katakanlah Islam sama Kristen katakan ya ketika Kristen punya yang namanya ibadah ritual seperti Natal kemudian yang lain-lain pascah dan lain-lain ya kita cukup ya silahkan anda beragama silahkan anda melakukan ritual agama anda kami tidak akan mengganggu dan ketika kami melakukan ritual agama kami pun jangan diganggu itu dalam Islam ya lakum minukum wali-wali yang tadi ya silahkan anda anda saya saya gitu nah gitu cuman disini yang yang tadi ya terkadang kita itu suka kebebasan bro ya itu dalam artian ya ya kita balik lagi ya ketika ngomongin toleransi gitu kan ada batasan dimana kan bahwa ya antar umat beragama kan Rasul itu pernah ya intinya gitu ya intinya bersabda itu kan bahwa barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka itu adalah bagian dari kaum tersebut ya katakan gitu dalam artian suatu kaum kan berarti dalam artian mungkin agama kelompok atau lain mungkin disini lebih ke agama ritual lah nah jadi ketika kita ikut-ikutan dalam masalah agama orang lain baik itu membantu kemudian ikut apalagi ikut dalam acara ritualnya gitu kan ya itu mah ya udah bawa kebabelasan kebabelasan kan gitu ya gak sedikit kan di kita gitu kan yang memang ketika ada suatu ritual kamu ramai gitu kan ikut-ikutan lah gitu ya itu kan masuk ke tasabuh atau mengikuti yang khawatir itu justru kita tidak langsung kita masuk atau bisa digolongkan ke agama mereka nah terus juga kalau kita lihat di fisika nih yang namanya toleransi itu kan sebenarnya itu ya kalau ibarat karet nih jadi suatu fleksibilitas yang dari tumpu kemudian ditarik sampai ke titik tertentu dimana fleksibilitasnya itu hilang ibarat karet lah gitu kan ini karet gitu kan kita tarik sampai ke dia itu bener-bener apa aja disebutnya melar melarnya itu bener-bener gak bisa melar lagi gitu kan nah ketika kalau kita terus tarik pasti bakal putus rusakan jeprut jeprut letih otaknya jeprut jeprut cross prepet nah yang kan tadi kan karena itu nah cuman disini yang jadi mas hari kita ini gini loh ini karet ditarik si tumpu ikut ini terus ngelar gak bersebaris gitu akhirnya gak punya batasan yang jelas padahal misalnya udah jelas kan tadi terkait masalah tasabuh nah ya kalau gue ibaratin gitu kan jadi fleksibilitas itu ketika kita membiarkan jadi ya silahkan anda berapa melakukan ritual dan lain-lain silahkan aja gak jadi masalah kita masih toleran cuman disini yang tadi patok atau tumpunya itu adalah ketika masalah tasabuh apakah kita ikut ikutan dalam ritual mereka atau enggak kalau kita ikut ikutan berarti tumpunya ikut berarti ini udah rusak patokannya tapi kalau ini tetap disini kita gak ikut ikutan dan lain-lain maka ini tetap mempunyai batasan batasan itu udah jelas gitu jadi intinya ya saling membiarkan lah gitu itu jadi kita gak usah ikut campur ikut campur gak boleh ngelarang ngelarang ya jangan melarang jangan juga ikut campur jangan juga mengganggu ya termasuk juga ya ini gue gak intinya secara simple saling menghormati saling menghormati lah cuman disini ya yang gue garis bawahi gitu kan ini kita gak bahas terkait masalah dakwah ya soalnya kan kalau dakwah itu ya kita dakwahi baik orang muslim maupun non muslim ya kita dakwahi supaya tercerahkan dengan islam kan pembahasannya beda lagi cuman kalau dari segi toleran ya kita juga jangan sampai memaksa jangan ada orang yang memaksa kita pindah agama ya itu udah jelas kan dalam islam kita juga gak boleh memaksa mereka masuk ke agama kita karena kan udah jelas tidak ada paksaan dalam beragama islam nah itu oke jelaskan batasannya gitu kan jadi ya intinya ya kita saling menghargai lah gitu kalau masalah perbedaan agama kan gitu kan begitu juga perbedaan ras dan kulit atau suku dan bahasa maksudnya lebih ke menghormati lah gitu kan supaya kan saling mengenal saling mengenal ya gitu kan mengenal boleh gitu lah tapi ya tadi batasannya jangan sampai kita ikut keboblasan keboblasan ikut campur dalam masalah ritual agama mereka ya biarin aja toh mereka juga ya dalam artinya kini ya mereka gak bantu juga ya kita tetap bisa ngejain ritual soal kita gak bantu mereka juga mereka juga bisa ngejain ritual mereka gitu iya iya mungkin gue berani bilang the best lah diantar negara-negara lain bro iya 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 sih ya meskipun ada yang keboblasan tapi ya dalam artian ya bener-bener ini ya mungkin itu antar beragama gitu bro mungkin ya kebanyakan sih ada pemicu-pemicu yang lain sih sebenernya ya ya mungkin ada agenda politik agenda kapitalis dan sebagainya betul itu lata-lata sih itu sih yang gue lihat ketika ada kerusuhan antar agama lah gitu kan apalagi pengusuran mah atau pengusuran mah antaragama itu rata-rata sih ya di belakang itu ada aktor politik lah, atau aktor kapitalis lah gitu ya mungkin ya itu nggak apa, nggak menjadi ya mencerminkan warga gitu kan mencerminkan warga itu mah ya kepentingan aja mungkin kebanyakan gitu yang gue lihat ya mungkin ya bisa dikatakan toleransi Indonesia ya udah lumayan lah gitu bahkan gue berani bilang paling the best lah kalau masalah toleransi antar beragama nah ini permasalahannya disini bro yang kata gue unik ini nih gimana tuh ya itu toleransi sesama agama oh mungkin ketika agamanya sama ya itu mungkin ya gue nggak nggak lihat di agama sama lain lah gitu kan yang muslim lah gitu kan kan kita muslim lah itu kan loh itu luar biasa sekali kan gitu apanya tuh luar biasa ya fitnahnya lah kayaknya itu yang mungkin saking tolerannya gitu kebebelasan kan gitu kan ya itu eh padahal kita sama agama satu agama gitu kan satu Tuhan satu satu Rasul satu Rasul satu kita berdua sih ibadahnya juga sama kebeda saja juga sama tapi kok masih ada aja kan gitu yang saling mengkapirkan dikit-dikit bidang gitu terus ada juga yang dibubarin benar-benar ya nggak sedikit lah kasus-kasus kayak gitu padahal kan katakan pengajian dibubarkan lah gitu kan oleh Ormas Ormas yang mengaku itu Ormas Islam juga Ormas Islam juga kan itu kan aneh juga kan harusnya kan harusnya kan ikut menjaga kan menjaga ketertiban supaya berjalan lancar supaya jemaah jemaah itu bisa mendengarkan ceramah dengan hikmat kan gitu kan ini malah dibubarin kan gitu bikin keos bikin jadi ya ya harusnya diamanin keamanin tuh harusnya diamanin ya justru harusnya mungkin pengamannya yang harus diamankan ya gitu kebalikan gitu nah yang mungkin ya gue aneh kan gitu kan gue bisa kayak gitu kan sebenarnya sih gini lah gue juga agak aneh tapi mau aneh ya gimana gitu kan ya dalam artian pas ya yang tadi lo bilang gitu kan terkait masalah yang sorry ya mungkin yang kayak masalah antara yang kunut sama yang nggak kunut kalau sholat subuh kan mereka saling bid'ah kemudian yang yayat yang nggak kunut yang kunut disebut bid'ah yang nggak kunut disebut bukan ahlu sunnah ya kan gitu terus apa ya ada ngomong apa disebut sesat hamarin rame itu kan musik kan gitu sampai nyebutin kapir kan itu kan padahal kan masih sama-sama sholat apalagi ini ulama ya kan sekelas ya ustadz adihidah ya iya kan ustadz adihidah gelarnya juga EL sih bro kita maaf padahal disana juga kan ustadz adihidah kan bukan nyebut bahwa ya beliau cuman menjelaskan bahwa ini pendapat yang mengharamkan musik ulama-ulama disebutin ini yang berpendapat bahwa mustik itu ngubah dengan dalilnya batasannya dan ulama yang berpendapatnya kan tapi kok bisa gitu ayah ayah nih tapi kok bisa gitu kan ada yang orang menjelaskan dan dia juga ulama iya ulama menjelaskan secara rinci supaya kita ya sok silahkan tinggal pilih mau yang ngambil pendapat ini atau ambil pendapat ini kan gitu kan udah jelas ya silahkan itu mengembalikan iya justru itu aneh-aneh itu kan sok rekaid masalah musik kan mulai dari perdebatan musik dari dulu dari dulu kan itu kan ada ya kesepakatannya ya ada yang mengharalkan ada yang mengharamkan tinggal kemana ya mungkin ya kan kan masalah musik lah ecek-ecek lah masalah musik ya gak ada yang gue kurang tau cuman dari mungkin ya kalau dari sudut panang gue gak sampai ke masalah yang gak urgen gak sampai ngebatalin sahadat juga kayaknya gak urgen lah ya mungkin kita bisa belajar lah dari dari zaman para sohabat kan dulu ketika Abu Bakar dan Umar itu kan berbeda pendapat tentang masalah talak itu kan mereka ya gak sampai aduh jotos gitu kan atau atau apa saling mengkapirkan gitu kan begitu juga dengan ketika masih ada Rasul ketika Umar Tuzim itu ditugaskan ke Bani Kurayuzo kan sholat asar Rasul kan bilang jangan kalau gak salah jangan sekali-kali kalian melaksanakan sholat asar sampai kalian sebelum kalian sampai ke Bani Kurayuzo itu kan terbagi dua ada yang sholat dulu di jalan terus ada juga yang sholat di sana kalau gak salah kan kalau yang sholat di jalan itu karena ada dalil bahwa sholat itu punya waktunya masih-masih terus kalau yang apa yang tadi sholatnya sampai Krikul itu karena itu perintah dari Rasul sama-sama perintah ya sama-sama perintah kan gitu kan itu ketika kembali terus menghadap Rasul kaling mengadu kan Rasul cuman ya memuji mereka kan malah tersenyum bukan nyalahin yang ini sayang gitu tapi ya Rasul berbangga bahwa umatnya sudah bisa beristihah untuk mencari kebenaran kan sudah merasa bahwa imam yang diikutinya mustah yang diikutinya itu adalah orang yang layak orang orang yang layak untuk beristihah sehingga muncul panatisme golongan bahwa pendapat dari imam itu mutlak jadi adanya rasa panatik jadi imam ini yang paling benar katakanlah selamat menikmati selamat menikmati